Hai, saya Fathur. Senang sekali kali ini saya diminta untuk memberikan video reaksi single terbaru dari Han India dan Steven Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya. Nah, lagu ini dulu pernah menjadi single hit saya 25 tahun yang lalu. Adakah tinta yang tulus kepadaku? Adakah tinta yang tak pernah berakhir? Nah, penasaran juga ingin dengar bagaimana hasilnya. Oke, kita langsung dengerin aja ya. Langsung ada harmonisasi di depan. Steven dulu yang mulai ya. Steven suaranya khas sekali. Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Dan cara nyanyinya juga kekinian banget. Oh, adakah cinta yang tak pernah berakhir? Vibrasinya. Ada modulasi, pindah ke part ceweknya. Hanin. Berasa di matamu. Apakah itu ceramu? Wow. Hanin bagus banget penghayatannya. Bukitkan cintamu. Ini bisa jadi versi ceweknya banget nih, Hanin nih. Good job, Hanin. Sekarang duet nih, keren. Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Khas banget ya, riff and run-nya. Genzat banget. Wow, dua-duanya kuat nih suaranya. Ada modulasi lagi di akhirnya. Akhir jembatannya. Keren tadi, crossing-nya. Ada penambahan lirik lagi. Wow, ini crossing harmoninya luar biasa ya. Ada sedikit penambahan lirik lagi. Wow, surprise. Di endingnya juga ada modulasi lagi. Wow. Kalau menurut saya sih, sebenarnya lagu ini simple ya. Selalu untuk selamanya ini bisa dinyanyikan oleh siapapun. Dan dulu pernah menjadi lagu karaoke. Tapi untuk versi yang duet ini, sepertinya harus punya teknik yang ekstra ya, kalau kita mau covernya. Karena nggak begitu gampang nyanyinya. Karena banyak sekali crossing harmoni yang keren. Tapi tetap harmonis banget. Dan sepertinya kalian harus punya sedikit teknik yang lebih lah. Kalau pengen nyanyi lagu ini. Dan Stephen sama Hanin membawakannya luar biasa. Dengan teknik yang menurut saya sih di atas rata-rata ini tekniknya. Terus dari segi musik juga banyak surprise-nya. Banyak modulasi. Mungkin ada sekitar tiga atau empat kali. Bahkan di endingnya juga udah mau habis, masih ada modulasi lagi. Jadi surprise, which is bagus sih buat saya. Menyenangkan dan surprise. Terus banyak staccato-staccato-nya juga. Terus scene-cub-scene-cub-nya. Dan itu ciri khas musik Gen Z ya, zaman sekarang. Dan menurut saya kalian sangat mewakili generasi kalian untuk versi yang ini. Selalu untuk selamanya. Mudah-mudahan versi ini bisa jadi hits juga. Seperti judul lagunya Selalu Untuk Selamanya. Sekali lagi selamat buat Stephen Fasaribu dan Hanin Dia. Selalu Untuk Selamanya. Thank you banget. Senang banget ya kita ya. Akhirnya di react sama penyanyi aslinya bro. Aslinya, betul. Mas Fathur, ini keren banget. Dan dulu itu memang aku sangat-sangat menyukai lagu ini. Sama, aku juga sama. Sampai sekarang juga kita juga sempat cover ya. Iya, betul. Dan terima kasih banyak Mas Fathur yang ternyata suka banget sama hasil yang kita berikan di era sekarang. Iya betul, sudah berkenan untuk dengerin full version-nya. Yes, musik videonya juga. Udah musik videonya juga, terima kasih banyak Mas Fathur. Tapi ada satu kata yang lucu, dia bilang gini. Laop tong naik, laop tong haing haing, gitu. Gak ada, tapi ada satu yang lucu dia bilang kayak gini. Ini suara Hanin-nya bagus, suara Stefan-nya bagus. Iya. Tapi kalau digabungin, mungkin orang susah ngikutin, gitu. Iya. Karena, karena kita buat gak biasa, gitu. Iya, betul. Extraordinary. Extraordinary. Ya, terima kasih juga ya untuk Kang Capung yang udah buat lagu ini. Kita membuat di era sekarang, kali ya. Betul. Membuat kembali lagu ini di era sekarang. Kita dengarkan kembali. Yes. Dengan search yang baru. Betul. Ada kata-kata dari Hanin. Silahkan Kak Gem. Gak, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Fathur dan Kang Capung. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya sama mereka. Bisa sharing. Mungkin kita bisa bawain lagunya bareng sama... Trio mungkin. Betul. Gitu. Pengen sharing-sharing juga sama Kang Capung. Ada cerita apa sih di balik lagu ini? Kenapa lagunya bisa jadi sedalam ini ya? Sedalam ini ya? Semangis ini. Aku juga penasaran sih. Semoga ada waktu untuk ketemu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Fathur.